Mengawali informasi pertama pemirsa, pada momentum Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas tahun 2021, pemerintah Kabupaten Jomor memberikan kadu berupa program kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan atau yang dikenal dengan jam sostek kepada ratusan juru parkir. Momentum Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas pada tahun ini menjadi spesial bagi juru parkir di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Jembar. Jumat pagi, Bupati Hendi Sesuanto meresmikan program kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan atau yang dikenal dengan sebutan jam sostek bagi 316 juru parkir yang bertugas di sejumlah kawasan di Jembar. Kado kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan untuk para juru parkir ini sebagai bentuk perhatian pemerintah sekaligus kado bagi juru parkir pada peringatan Harhubnas. Dalam kesempatan ini juga, Bupati Hendi Sesuanto menyerahkan santunan BPJS Ketenaga Kerjaan kepada 3 orang ahli waris juru parkir yang meninggal dunia. Ini bukan berdampak COVID ini, jadi program kami, program kami, saya, Bupati dan Makil Bupati di tahun periode ini, kami memberikan seluruh jukir dan RTRW, kami berikan, ikutkan jam sostek. Jadi kalau jam sostek itu kecelakaan dan meninggal dunia, itu jaminannya. Itu ada yang meninggal, kemarin banyak RTRW yang meninggal, itu mendapatkan 42 juta ahli warisnya. Saat ini juga sama, jukir-jukir kita, ada 3 orang tadi yang meninggal, suaminya, yang bekerja sebagai jukir, juga mendapatkan santunan jaminan sosial. Itu kalau mereka dalam waktu bekerja, kalau tidak? Sama, pokoknya meninggal, dapat. Pak, ada berapa jukir yang dapat bantuan di sini? Saat ini 3, sekarang 3, 3 orang yang meninggal. Untuk jukir-jukir yang lainnya ada berapa waktu di Jumbo? 316. Nantinya ada pembelajaran seperti apa ini, Pak, mengenai lalu lintas dan lain-lainnya? Tentunya kami berharap kepada teman dinas perhubungan, karena kami nanti lagi akan menata ulang kembali traffic management untuk jalan di Kabupaten Jumbo ini, agar tujuannya ingin mengembangkan kota. Jadi minta-minta ada satu one way, satu one way, jalan one way, rencananya dari Mangli sampai ke Alun-Alun, rencananya. Tapi akan kita buat bertahap, kita uji coba dulu. Kita kajian dulu, kaji dulu, dan kita uji coba nantinya. Kira-kira dampaknya bagus apa tidak, gitu. Karena tujuan kita, tujuan mengembangkan kota. Para juru parkir di Dinas Perhubungan Pemkap Jember menyambut baik perhatian pemerintah dalam hal program jaminan sosial ketenaga kerjaan ini. Terima kasih ya sebelumnya kepada Bapak Bupati. Ini kan sudah sangat diperhatikan dari segi apapun kami sekarang sudah mulai diperhatikan sangat. Ya mungkin kedepannya lebih baik aja untuk kami, mungkin lebih disiterakan dari segi apapun. Sebagai ungkapan rasa syukur di Harhubnas, Bupati Hendisiswanto memotong dan memberikan tumpeng kepada juru parkir senior dan perwakilan ASN di lingkungan Dinas Perhubungan Pemkap Jember. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.